Intro Hai, siapa di antara kalian yang sudah nonton Spider-Man Into the Spider-Verse? Ya, yaitu animasi Spider-Man yang keluar di tahun 2018 Dimana itu tuh semua Spider-Man tuh ngumpul di film itu, guys Rame banget ini sih Dalam satu universe, guys Hari ini kita unboxing dua ya, Bryce Morales sama si Gwen Stacy Aku penasaran sama ini nih, yang cantik ini nih Oke, ini dilihat dari boxnya sendiri, aku suka banget teman-teman jadi hitam putih Ya, ada tulisan Miss Stacy karena tidak license, guys Jadi tidak ditulis Gwennya Oke, dan ini 1 per 6 ya Jadi ukurannya sebesar Hot Toys pada umumnya Terus ada jaring-jaring laba-laba juga, tapi warna hitam gitu, guys Tapi di belakangnya ini bagus banget Teman-teman kayak pink sama biru gitu, kayak di suitnya dia nih Bagus banget Lucu! Oke, dan biar teman-teman gak penasaran, kita langsung saja unboxing Buka-buka Ini biasanya kalo di si movie-nya kan jadi pacarnya, guys Nah kalo di animasinya tuh, dia jadi karakter Spider-Girl Keren banget ya Kayak nge-geng gitu Iya, lebih gege juga Ini badas banget sih, cewek Aku suka sama hair style ini Nisha, berani gak digituin? Nggak berani, botak sebelah Keren, guys Wow Mari kita buka, guys Sini dia Gwen Stacy-nya Wow, keren ya Tapi kalo aku perhatiin ini sedikit lebih berisi daripada di animation-nya, gak sih? Iya, kayaknya dia abis beres makan nasi padang atau ngebasso, Mie Bisa jadi Belum turun Belum turun, ya Tapi yang jelas ini suitnya keren banget Aku suka ya, bener-bener mirip Jadi putih, hitam, ada pola-polanya, teman-teman Dan di bagian belakangnya, disini ada sedikit warna merah Dan ada pola jaring-jaring, warna hijau Keren banget Dan karena dia cewek nih, teman-teman Jadi si topengnya ini putih Dan bagian list di matanya ini pink Cewek banget nih Terus dia juga pake hoodie Pake hoodie, biar keren Barang-barang banget ya Sudnya dari si Spider-Man Nah, coba di sini nih, guys Keren banget ya Dan tau gak ada part yang aku suka nih, guys Jadi ada yang empuk Empuk Kalo di hotel itu kan keras semua Iya Di sini ada yang empuk, guys Ini nih bagian ini Aku pencet Tumpuk Bagian depan, guys Dan belakangnya juga Empuk, guys Luar biasa ya Detailnya bagus nih, bullet head ya Lumayan, lumayan Oke, dan dia disini memakai Sepatu balet Baru warna Kayak apa ya, biru laut mungkin apa? Kayak rambutnya manda itu Betul sekali ya Iya, guys Kayak gitu Agak-gak nyambung sebenernya ya Gak apa-apa lah Keren-keren aja kok Suka ya Seperti itu, guys Nah, untuk dari stand base-nya kayak gini ya, teman-teman Kotak panjang Iya Bukan kotak, berarti persegi panjang kayak gini Terus ada gambar kayak City-city Ini di malam hari Iya, city light Dan warnanya juga pastel-pastel ungu, guys Terus kita juga dapat Dua pasang tangan Yang satu Tangannya lagi merayap ya Yang satunya lagi Lagi ngeluarin si jaring Oh iya Karena bawaannya dia yang melepal doang sih Iya, bener-bener banget Terus kita juga dapat tambahan ini ya Jaringnya dia yang udah keluar sempurna nih, teman-teman nih Kalau aku tempelin nih kayak gini kurang lebih Udah mirip kan sama si Gwen-nya Ya boleh lah Aku mendukung nih, saya jadi Gwen Stacy Boleh-boleh banget Terus juga ada jaring yang lagi menguncup Menguncup Jadi lagi proses, guys Kayak gini ya Untuknya mirip apa gitu ya Kayak gitu lah Nah, terus kita juga dapat ini deh Ini dulu ya Tasnya dia Yang dia pake Warna hijau Kayak gini, teman-teman Dan ini tuh bahannya tuh beneran kayak kain kanvas Iya, bener nis Kain-kain gitu Bagus banget Aku jadi pengen punya tas kain Coba ada nih, guys Dibenerannya ya Ini lucu banget Dan kita dapat versi dia Yang kepalanya tanpa topeng ya, teman-teman Kayak gini tuh Kalian bisa perhatiin kan Menurut kalian mirip gak sama di animasinya Kalau kita sih ngeliatnya Cukup mirip Cuman mungkin ekspresinya aja Yang dia tuh malah bikin Yang dia kurang cantik Bener Kurang menarik gitu ya Iya, kurang keren gitu Ini malah jadi kayak jahat gitu ya Kainnya ya Kayak dia smack gitu Kayak senyum mirip Bener banget Nah, terus Sama kayak di animasinya juga Jadi dia tuh kan rambutnya Kayak ada botaknya di sebelah sini ya Di pangkas gitu Menarik banget Menarik sih ini aneh Tapi pangkas Cucok ya Aku jadi punya ide nih Apa? Gimana kalau yang join grup kita ini Ada 100 ribu orang di akhir tahun Fix Nisa rambutnya diginiin guys Komen di bawah Boleh lah Coba Gini kan di member dulu Aku pangkas Terus aku geladein Terus, oh boleh Bisa lah Bisa nanti aku potong kayak gini guys Ya, kalau ada 100 ribu yang join di membernya jajaran sol Amin guys Ya udah Sampai akhir tahun Harus ada ininya dulu Enak aja Kontrol aku sama akhir tahun Makanya cepat join sekarang Harus guys ya Aku mau coba ganti kepalanya Ini sama kepala Nisa Kepala Nisa Iya Oh cukup Ini sih Cukup Mudah Dia tuh ternyata bagus juga ya Dari segi ini ya Bahannya ya Apa nih? Bahan apanya? Bahan dari materialnya Tuh gak yang murahan guys Meskipun ini gak license Tapi Lumayan lah ya Lumayan lah ya Tapi ini ternyata masukin kepalanya nih Susah ya? Wah bisa Bisa manda keren Tara Kita hoodiein aja ya Biar makin gal gitu Iya badass banget sih dia tuh Aku suka banget Jadi kan biasanya kalo cewek-cewek itu Kesannya tuh kayak yang Peminin atau gimana Karena dia kan spider girl guys Iya Dia bisa merayap Dia bisa terbang guys Betul Kayaknya tangan yang merayap Dari dinding ke dinding Dari dinding ke dinding Kedinding Tiga kali Oke aku pajang disini deh Nah ini versi dia Biasa aja Tangan mengepal Halo Mantap Kayak gitu aja sih temen-temen Oke nanti kita pose-posein aja Dengan pose yang lain ya Boleh Yuk Oke guys selanjutnya kita buka Miles Morales ya Dan di boxnya udah keliatan nih Dia yang lagi Loncah Wuih Di gedung-gedung guys ya Dan di belakang juga ada gambar siluet-siluet gedung yang Kayaknya lagi malam hari ya Makanya hitam Gambarnya kayak gini Kayak gitu sih Kalau untuk boxnya udah langsung kita buka aja ya Aku juga penasaran Kira-kira sembirip apa dengan Mas Morales yang ada di filmnya temen-temen ya Setuju temen-temen Cepat Ini dari Young Rich ya temen-temen nih Young Rich Sama-sama satu Susah banget ya Bong-bong masih baru guys Nah Dapat backdrop kita tuh Bentar-bentar ini keren banget deh Wah ada stikernya juga Ternyata susah tapi di nempelin Ini nempel gitu loh Ngasuk ya Wow guys Coba liat dulu backfloknya bagus banget Nih Kayak komik Ini ya Kayak komik-komik ala-ala Barat gitu ya Kayak gini-ginian Keren-keren Kalian mau liat gak mas Morales Nih ya aku kasih liat ya Ding-ding Wow Keren banget Wuh Mantap ya Di sini si aku lihat sekilas kurus-kurusnya sih mirip Dia juga dapet ini Iya Muka tambahan gak sih Pastinya Yuk kita langsung keluarin ya temen-temen ya Guys jadi ini tuh aksesorisnya banyak banget ya Dibandingkan si Miss Stacy yang tadi Atau si Gwen Pas tadi kita buka nih guys Wah langsung keluar semua nih Nih ya dimulai dari si matanya aja dulu ya Jadi kita dapet dua pasang mata yang bisa di replace gitu Yang satu ini agak terbuka Setengah gitu ya Kalau yang ini dia lebih kayak menyipit gitu sih matanya Terus kita juga dapet banyak jaringnya laba-laba ya Ada yang panjang dua nih Ada yang menguncuk guys Ini baru keluar guys Baru keluar Betul banget Ada juga yang versi dia yang bengkok kayak gini Karena ini bisa dipegang kayak gitu Dan dapet juga si jaring laba-labanya yang dia versi udah keluar Yang bisa ditempelin dimanapun ya Yang panjang ini ya Kecuali yang menguncuk gak bisa ditempelin Terus kita juga dapet tiga pasang tangan Nah ini tangannya dia yang lagi megang Ini ya yang kayak gitu loh Yang lagi mau ngeluarin jaring guys Terus ada juga tangan yang lagi santu ini ya Atau mau megang sesuatu kayaknya ya Terus kita juga dapet tangan yang dia tuh mau Atau lagi menempel di dinding Sama kayak si Gwen Stacy juga dapet tadi tangannya yang gitu guys Dan ini tuh detailnya bagus banget guys Aku liat nih keren banget ya Aku suka gradasinya tuh Iya jadi disebelah sininya warna merah Dan disebelah sininya warna hitam ya Terus kita juga dapet piloks Yang bisa dibuka loh temen-temen Oh my god tuh Street boy banget Karena dia tuh suka banget bikin gravity Jadi kalau aku semprotin kembar Eh berubah warnanya jadi hijau Terus kita juga dapet ini Wow Kecil banget guys Kecil banget tapi detail loh ya Dapet flash disk Yang ini tuh fungsinya Kalau gak salah di animasinya tuh Untuk menonaktifkan alat Yang menggabungkan universe Gitu temen-temen Jadi pake itu guys di film itu ya Kita juga dapet ini ya Efek listrik nih yang dipasang Di sebelah sini Di tangan kanan dan tangan kirinya Si Myles Terus juga dapet ini dong Seneng banget Dia bagus pisang Ini ya ampun Wow Topengnya juga Dapet topeng Dapet bomber Jacket bomber Dapet hoodie merah Oh my god Terus dapet celana juga Wah Sontok gitu Sontok Jadi ini tuh dipake waktu dia Belum punya suitnya Dia yang warna hitam ya temen-temen Gak ketinggalan Karena dia tuh emang gaul banget ya Jadi dia punya sepatu Nike Guys Waduh Gila sih ini sama box-boxnya Bener Ini kalau dibander disini Harganya 200 juta Jadi kita buka ya Kita buka aja barangkali kita cukup disini Wow emang orang kaya nih dia Nike Jordan Air Jordan guys Oh my god Warna merah Ini yang mahal itu ya Dan ini bisa kita ganti juga tuh temen-temen Aku aja ga beli ga pun Udah kita menurutnya aja ya Dan kita juga dapet ini guys ya Dapet mukanya dia Yang versi dia tanpa mask Dan ini tuh mirip banget sih Kalau menurut aku Mirip Keren Mirip banget guys Rambutnya juga kribu-kribu khas Ya Ekspresi tengilnya juga Ekspresi tengilnya Pokoknya ini mirip banget Wah keren Keren sekali temen-temen Luar biasa Luar biasa Dan pastinya kita dapet stand base-nya juga nih Aku cukup suka sih Karena apa ya Simple hitam Tapi disini spider-man gitu Bagus aja dan pastinya dynamic stand ya Kayak mahal gitu kesannya Betul Ada tulisannya juga Mas Morales Dan ini tuh sebenernya di atas ini tuh ada Si Mas Morales Nah bener banget Tapi ga keliatan Karena dia tuh punya kemampuan Untuk menghilang guys Nih aku bakalan suruh dia Muncul lagi ya Ayo muncul lagi Hebat Postelnya kok begini Punca dong Punca dong Iya guys Dan ini Apa ya Aku bilang size-nya akurat sih Karena memang dia kan masih kecil Iya ABG-ABG Masih ABG Remaja Dan bajunya juga ini aku suka dari pemilihan bahannya Karena bikin kita ga takut buat mainin artikulasinya guys Lentur banget si bajunya ini ya Dan mukanya pun bisa kita lihat ini sama banget sama di animasinya Jadi kalo dia tuh kayak semi-semi apa ya Abu-abu Tapi ga abu-abu juga sih Hitam-hitam gimana gitu ya Terus ada list-list warna abu-abunya Dan matanya tuh ada list merahnya Nah yang ini matanya dia kebuka semua temen-temen Bisa diganti nih ya Ngegantinya juga gampang banget Karena dia pake magnet Nah betul Kita contohin satu aja ya Satu yang sipit Sampai kaki sih begitu aja ya Kayak item legam Dan sekarang aku akan coba buat mainin artikulasi Ini aku suka sih Jadi luas banget Tapi ga los gitu loh Jadi ngunci temen-temen Kalo untuk kepala dia bisa 360 darinya Tapi buat ape juga guys Jadi bisa ke bawah sini Kalo atas bawah ga bisa Kemudian buat tangannya Nah ini bisa begini guys Terus untuk sipunya juga bisa kita tekuk Ih enak banget mainin Dan ga usah khawatir Suatnya ga akan sobek Karena lentur banget bahannya Kayak pekelanjing Itu Liat Enak banget ga sih Biar pun ada bunyi-bunyi Terus bisa nekuk-nekuk Mungkin kita bisa posein dia Lagi duduk di atas gedung Nanti kayak gini Sambil pake hoodie Pake Nike Nike mahalnya dia Boleh Karena ini ternyata bisa dipasangin guys Nih ada tempat buat Kakinya dia Oke Aku sih ga sabar buat ganti pose-nya Dan ganti outfit-nya guys Gimana nih? Let's go Guys Guys jadi kita udah ganti Hands cooknya si Mills ini Dengan mukanya dia Kalo yang tadi kan versi dia pake topeng Nah ini udah keliatan Cowok manis-manis manja Betul Mukanya juga udah Tengil gitu lah ya guys Si ekspresinya Terus kita juga udah tambahin nih Jacket Sampai dua double Terus aja lagi musim hujan Mungkin Jadi kita tambahin si hoodie merahnya Sama Bombernya dia yang warnanya biru guys Dia juga udah megangin nih ya Aksesori tambahan Yaitu Apa ini namanya? Spray can Biar bisa nulis-nulis I love manda I love jajanan sultan Bagus tuh Keren banget ya Enak jaman now tuh kayak gitu Tapi pastikan tempatnya Jangan tempat umum Nanti dimarahi Fasilitas publik Bener Gak boleh ya Nah terus dia juga udah Kita pakein celana guys Jadi pake celana pendek kayak gini Dan juga nih gak ketinggalan Sepatu andalannya dia Yang murah-murah Yang murah banget Ya kalian cari tau aja Dia pake Nike Air Jordan Warna merah Terus ada list-list hitam guys Terus yang paling aku suka adalah standnya Jadi dia tuh pake dynamic stand ya Jadi untuk moseinnya tuh Wah kita bisa explore guys Kayak gini nih Dia diposein kayak mau loncat kan Iya Bener banget bagus ini ya Keren Sedangkan yang si Gwen ini kan Dia standnya tuh lebih kayak Diem aja sih temen-temen Paling bisa ke atas atau ke bawah Kayak gitu doang sih guys Nah terus yang aku suka juga guys Jadi di depannya ini ada namanya dia nih Emils Morales Betul banget beda sama yang bullet head ya temen-temen Kalo disini kan kayak polosan aja Tapi ada kotaknya sih Mungkin nanti kita bisa tulis tempel sendiri Aduh sedih banget ya Tapi kreatif gak? Kreatif Seperti itu guys Dan ada kabar gembira nih guys Jadi si Gwen Stacy ini Akan kita giveaway-in Buat temen-temen semua Caranya gimana? Kalian follow instruksi di bawah ini ya Tapi kalo kalian pengen beli nih ya Kalian bisa beli si Mills ini Dengan harga 3,5 juta Betul Kalo si Stacy atau Gwen Stacy ini Di 2 jutaan aja guys Belinya di King Toys Shop Pastinya kalian harus punya dua-duanya dulu Karena kan mereka setim Setim dan keren-keren pastinya Guys itu tadi unboxing dari view Miles Morales dari Young Bridge Ya dan Gwen Stacy dari bullet head Makasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai Pastikan temen-temen subscribe dan nyalakan notifikasinya Dan juga join ya guys Biar kalian gak ketinggalan review dan juga info-info seputar mainan keren Seperti ini pastinya Aku Nisa Aku Manda Kita pamit untuk diri Sampai ketemu di next video ya Bye Bye-bye 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 Terima kasih.